Selatan Kalor Majang ringgir Sang yang ajisar swati Sane pinake Yang yang ingin sastra agama Sampun janden Sang kaling sih paswe cani Di tiang persidur Rauh tangkil Ngiring pada Angga saran sami Risigeru ini ngemarge yang Dharma shanti Matur susu banget Majang ringgir Bapak Kepala Sekolah Sama negeri dua kuta selatan Kolega di tiang Bapak doktor nyaman tingkat Sane sampun Ngecen di tiang kalah pemargi Talor Sane kusuma yang di tiang Bapak ketua komite Sama negeri dua kuta selatan Para anggoguru Sarang sami lenang istri Saho talor Para nayake praje Uding nayake praje nge Tenaga kependidikan Para pegawai Staf Sane wenten teriki Ring SMA negeri dua kuta selatan Mesti kanepun Maja ring alit-alit Sisiye sarang sami Sane persiderau Ring titiang magenuhi rasa Utawi sane wenten ring Kasacara Utawi Maye Alaya maye Ring ambare Ambare laye Di dunia maye Di dunia maya Dinutup Tuan ten sampunang mayo-mayo Kemandan Dengan gendangnya Nga Ike Saksimu banget Ditiang Sampun Sapersida Rao Daler Maja ring jiru Pengintar acara Bang titiang Pengintar Paos Daler Sampun Nginjian Titiang Kalah pemati Iring titiang Makin Sampun api Sekadi sana Kicin Unteng Pobli bagan Saking Linggih Bapak kepala sekolah Sane Maosang Ini inspirasi Nyepi Risi jeroning Pembelajaran Ring masa pandemi Puniki Nah nike Ditiang Kawit Ditiang Ring Istilahnya nike Inspirasi Sampun nike Ini maosang Inspirasi Pasti kayunin Ning Jadi logikanya Sampun nike Ning kayunin Wau Mesti nang Inspirasi Yang biut Kayunin Dan Mesti nang Inspirasi Jadi Inspirasi itu Muncul ketika Pikiran kita Jernih Begitulah Kira-kira Nah karena itu Saya ambilkan Bunda maju Sampai ju Bisa deh Bisa deh ya Nike Ambilang ditiang Ring ke kawin Wau Angob ditiang Nantan Sampun wendan Alit-alit Kekali Nike Sane cekek-cekek Bisa Nike Ayu-ayu Sese druene Pantah kirang Nonton Kemantin Benyang Talar Napi Sane kawadaru Saking Wapak Kepala sekolah Moto druene WWK Jayosadu Nike Branding Sijatine Nike WWK Jayosadu Ini ngerti WWK Apun Nelanin Kesosialisasi Kan WWK itu Intlek 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 Tual Jadi Kecerdasan Intlek Tual Jayo Unggul Dia Sadu Bijaksana Jadi Apa yang Dikembangkan Disini Jadi ilmu Pengetahuannya Itu Berbasis Kebajikan Jadi Kalau Ilmu Pengetahuan Tidak Berbasis Kebajikan Nike Bahaya Bisa Bisa Timpale Degang Degang Bakat Bom Bila adik-adik Nanti Mohon dipahami Bengan Baik Bahwa Adik-adik Belajar SMA Negeri 2 Aku Terselatan Nike Memakai Moto Moto Itu Motivasi Semangat Belajar Adik-adik Bahwa Ilmu Adik-adik Itu Berbasis Kebajikan Jadi Berbasis Kebajikan Salah Satu Wujud Dari Basis Kebajikan Itu Inilah Dharma Santi Penyepian Salah Satunya Cinalih Tunggel Sejeneng Pemargi Neniki Duan yang Titian Ngawitin Wau Lingkru Inspirasi Kita Mulai Dengan Kata Inspirasi Campur-campur Titian Bahasa Dua Biasa Titian Ngan Bahasa Bali Bahasa Balin Titian Ngerti Apa yang Maksudnya Angom Ngerti Artinya Tidak Tahu Campur-campur Titian Niki Nen 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 Pengantar Titian Ambil Tidak Terbaca Di komputer Tengah Tentas Api Jadi Bapak Ibu Adik-adik Ini Ada Sebuah Sair Yang Tiang Ngambil Dari Kekawin Sutasoma Tadi Adik-adik Yang Terima kasih Adik-adik Sudah Baca Seloka Nanti Dilanjutkan Lagi Itu Salah Satu Wujud WK Jaya Sadu Tadi Tadi Kalau Ini Adik-adik Ini Kekawin Jadi Wirama Saya Menginspirasi Karena Kita Mencari Menggali Inspirasi Tadi Campur Temangan Titian Niki Adik-adik Terima kasih Ya katanya Yang pakai bahasa Indonesia saja Konon katanya Betara Buddha itu Yang sangat bijaksana Tadi sadu itu Weweke Jayeng Sadu Sadunya nih ke Beliau juga belas kasih Ada semua yang ada Di alam semesta raya ini Inilah tujuan Santi tadi Sekadi Bapak kepala sekolah Mangun Santi Membangun kedamaian Mewujudkan kepada Kedamaian di seluruh Sipitas yang ada di SMA Negeri Dua Kota Selatan Nah nih ke Jadi pada saat seperti itu Pada situasi seperti itu Kita memperoleh inspirasi dari Ida betara Buddha Siapa beliau Nanti kita Sampai jumpa di Nah bagi betara Buddha itu Ya Meskipun itu musuh Meskipun itu lawan Meskipun itu musuh Beliau tidak akan membunuh Tapi apa Beliau hanya Mementingkan Keheningan Jadi kalau sudah tahu Bahwa ini Jangan ikut rusuh Jangan ikut rusuh gitu Maksudnya Beliau tidak suka Kerusuhan Begitu orang ribut Beliau Ning gitu Jadi tidak ikut ribut Dan ini Syokseman Buddha Cahaya batin Dan itulah yang penting Yang terpusatkan Itu sebenarnya Menjadi senjata Yang dipakai Untuk Menusuk musuhnya Apa itu adik-adik Apa itu Itulah kecerdasan Spiritual tadi Yang berbasis Apa Wicaksana sadu tadi Jadi kalau adik-adik Sekolah disini Intelektual adik-adik itu Dengan basisnya Sadu Itulah menyebabkan adik Jaya Menang Itu yang menyebabkan Adik unggul Bersaing dengan Sekolah yang lain Adik tidak perlu Bertarung Tidak perlu Tetapi Dengan Kekuatan itu Dengan kesaduan Dengan kebajikan Maka Adik-adik akan bisa Menahan Emosi Jadi misalnya Kalau adik-adik Disuruh demo Mungkin kan Nak masan demo Adik-adik bisa Menahan Karena adik-adik Punya sadu Jadi kemarahan Apapun Sekarang Banyak kasus Bukan gurunya Yang marah pada murid Bukan gurunya Yang berani Kepada murid Tapi muridnya Yang berani Kepada guru Senjatanya apa Badik kan guru Upload Viralkan aja Tapi Kalau ada Berbahasa sadu Tidak akan itu Kenapa Karena tadi Semua itu Ditundukkan oleh Kearifan Fikiran Sadu Jadi Uyewekel Jaya Sadu Itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Semua Civitas Guru Ada Masih Siswa Kemudian Pegawai Akan memiliki Branding Karakter Seperti ini Makanya Tidak ambilkan Di dalam Suta Soma Itu Nah Mungkin Ini hanya Intermesial Adik-adik Sudah semua Tahu Karena kita Bicara pandemi Apa yang Menyebabkan Pandemi Pandemi Yang disebabkan Oleh Niki Jero Covid Bahasanya Seperti Niki Adik-adik Munculnya Desember 2019 Di Wuhan Kanta Niki Kanton Diteliti Niki Ketika Tim WHO Datang Ke Wuhan Ternyata Tiongkok Menyembunyikan Fakta-fakta Awal Dari Sebuah Covid Jadi Tanah Tanya Nah Nika Yang menyebabkan Di Indonesia Kapan muncul Tanggal 2 Maret 2020 Muncullah Di Indonesia Dua warga kita Dari Depok Yang ter Papar Oleh Virus itu Jadi sekarang Sudah berulang tahun Ini Virus pandeminya Ya Ampun Punliwan Apa Istilahnya Sudah ulang tahun Dia Jadi Pandemi Niki Jadi Nika Kalau Di dalam Ini kita Maju Di dalam Tradisi Budaya Kita Apa yang disebut Dengan Pandemi Nafis Ini Kewastanin Pandemi Punike Nika Nislam Nika Dikacingain Jadi Nika Kewastanin Ganti Kaligumi Kewastanin Niki Kepintaran Kita Di dalam Melihat Sebuah Masalah Kebanyakan Orang Matakan Pandemi Itu Gere Ngagung Tidak Kalau Kita Katakan Pandemi Itu Gering Ngagung Kita Akan Pesimis Kita Tidak Takut Kita Tapi Lontar Rogo Sengara Bumi Bilang Ganti Kali Gumi Menariknya Leluhur kita Pinter Sekali Kalau Pemerintah Melawan Covid Pemerintah Kan Programnya Melawan Covid 19 Kalau Kita Melawan Risikonya Apa Kelelahan Kita Banyak Tenaga Terkuras Banyak Materi Terkuras Tetapi Kalau Kita Tidak Seperti Itu Apa Yang Dilakukan Shop Kita Lakukan Ini K Pengrabdan Jagat Basta Ini K Ganti Kali Gumi Artinya Akan Ada Perubahan Di Dunia Ini Perubahan Waktu Nah Dikilah Sebenarnya Untungnya Pemerintah Cepat Berikutnya Menyebutnya New Era Era Baru Jadi Sebenarnya Pemikiran Ini Ada Di Lontar Kita Yang Namanya Lontar Rogo Sang Hara Bumi Sake Wanten Cicir Ciren Utama Jadi Ciri Utama Dari Masa Pandemi Itu Memang Kali Kali Itu Apa Usia Umur Atau Waktu Waktu Itu Penuh Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Hal-hal Yang Membuat Kita Kegelapan Itu Disebut Kali Termasuk Penyakit Membuat Kita Gelap Salah Satunya Bencana Membuat Kita Gelap Kerusuhan Membuat Kita Dan Seterus Dan Seterusnya Nah Nika Disebut Ganti Kali Bumi Nika Adik-adik Jadi Pandemi Tidak Henti Itu Memang Pada Masa Ganti Kali Bumi Makanya Dia Terus Bergulir Begitu Jadi Ini Sebenarnya Menjadarkan Kita Supaya Kita Tidak Melawan Kalau Kita Melawan Lelah Karena Dia Akan Bersirkulasi Ini Kearifan Bakli Yang Kita Miliki Jadi Kalau Demikiannya Kita Belajarnya Belajar Apa Disitulah Kita Belajar Bahwa Kita Belajar Menghadapi Pandemi Bukan Musuh Bukan Musuh Tadi Bagaimana Buddha Mengatakan Sekalipun Musuh Ia Tidak Akan Melawan Ia Hanya Pentingkan Keheningan Itu Yang Disebut Inspirasi Tadi Jadi Adik-adik Akan Membuat Masa Pandemi Ini Memaknanya Sebagai sumber Infirasi Ya Sumber Infirasi Untuk Belajar Kreatif Kayak Kalau Kemarin Tidak Mungkin Jarang Sekali Membelajar Menggunakan Ini Sekarang Menggunakan Ini Walaupun Semua Punya Ini Kemarin Tidak Pernah Dipakai Sumber Belajar Sumber Ngorte Sumber Hoak Gitu Kalau Dulu Sekarang Pandemi Mengajarkan Kita Memanfaatkan Ini Dengan Bijak Wweko Jayasadu Jadi Kemudian Dampaknya Apa Dampaknya Banyak Adik-adik Pasti Kalau Namanya Penyakit Kesehatan Pertama Sampai Hari Ini Kalau Tidak Setelah Sekitar 40 Sempun 40 Ribu Memakan Korban Di Indonesia Sanya Kopi Ditu Dari Segi Uang Kekonomi Kita Krisis Balik Minus 12 Persen Sekarang Di Pengnikahan Bapak Kepala Sekolah Warsos Ini Kelintang Kemal Dan Pendantan Perbi Mendaging Jangankan Kita Amerika Saja Yang demikian Adidaya Nyelelek Nyerendeng Jangankan Kita Ekonomi Politik Ya Kacau Pemerintah Wah Sudah Sekarang Terseok-seok Sosial Juga Kerusuhan Kriminal Masa Pandemi Budaya Kita Krisis Budaya Ya Karena Terjadinya Apa Social Distancing Dan seterusnya Nike Pendidikan Termasuk Betapa Beratnya Dunia Pendidikan Pada Masa Pandemi Ya Karena Kita Sama-sama Berasal Dari Dunia Pendidikan Saya Merasakan Sekali Pasti Adik-adik Rindu Tetap Muka Nge Pasti Nike Jangan Karena Adik-adik Mahasiswa Yang S3 Pak Tidak Bisa Kita Tetap Muka Sekali Sekali Ya Gimana Kita Dibendung Aturan Jadi Kita Dipaksa Dengan Online Dengan Begini Sedang Serius Ilang Sinyal Stres Lensu Melajah Stres Lensu Melipusa Stres Ben Misi Misi Materi Li Ben Yang Ngetang Stres Ini Masa Pendidikan Termasuk Agama Kita Krisis Di Agama 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 Apa yang Bisa Menangulangi Pandemi Semua Agama Tunduk Buktinya Apa Coba Adik-adik Kepurusin Dari Dibatasi Ya Ke Mesjin Tidak Boleh Ke Gereja Tidak Boleh Kewiara Dibatasi Segala Macem Artinya Agama Masih Ditanya Tanya Ini Jangan Sampai Mengubah Keyakinan Kita Kebijakan Ini Jangan Sampai Mengubah Keyakinan Kita Kalau Salah Memaknai Bisa Jadi Kalau Adik-adik Tidak WIWK Jaya Sadu Pikiran Adik WIWK Saja Tanpa Sadu Ngapain Beragama Pandemi Saja Kita Tidak Dikasih Kepura Berarti Tuhan Kan Sepanjang Ceritanya Nanti Nikilah Pentingnya Sadu Tadi Disamping WIWK Nah Niki Kalau Kita Lihat Dampak Dari Pandemi Adik-adik Kita Lihat Disini Ada Social Distancing Medelokan Tenda DOS Menjenuhkan Tenda DOS Niki Dharma Santi Dibatasi Kalau Tidak Salah Adik-adik Disini Siswanya Saja Sekitar 680 Burunya Lagi Sekian Pegawainya Yang hadir Boleh Cuma 60 Orang Maksimal Lagi Ini Kan Jocer Distancing Niki Iwang Untuk Narke Bencana Ikelah Pentingnya Tadi Moto Yang Disampaikan Oleh Bapak Kepala Sekolah Kalau WIWK Saja Hanya Logika Saja Jalan Tanpa Sadu Ini Sesuatu Yang Mengancam Kepribadian Kita Adik-adik Karena Gunangan Disini Timpal Di rumah Sakit Atau Sampun Seda Dan Dada Sedok Mereka Karena Jadi Kemudian Kemarah Keramahan Kita Terbatas Yang Kengken Kenebih Nampak Prop Suarka Cungih Nampak Nampak Uning Tidak Tau Karena Ditutup Sake Masker Sampun Mekejit Sampun Mekenying Tapi Tidak 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 Bisa Dilihat Bodri Pak Suarko Padahal Pak Suarko Mekenyir Ini Masalahnya Jadi Kata Di Bali Orang Ter Bali Terkenal Ramah Juga Menghilangkan Budaya Kolektif Jadi Adik-adik Kalau Belajar Di masa Pandemi Kalau Dulu Saya yakin Sekali Sebelum Pandemi Dari sekolah Ketemu Di mana Gelut Di balik Cium Kanan Cium Kiri Megulat Wah Kalau Sekarang Begitu Awas COVID Nah Begitu Tidak ada lagi Dunia Kolektif Adik-adik Menyendiri Sekarang Social Dissensing Jaga Jarak Ini Jadi Tidak ada lagi Yang masal-masal Adik-adik Tidak ada lagi Yang kolektif Kolektif Yang ada Adalah Individu Individu Jadi Dari Motonya Yang mana Adik-adik Pakai Itu Yang Jaya Itu Dipakai Jaya Itu Yang Adik-adik Pakai Dari Motonya Jaya Sadu Jaya Itu Dia Ketika Adik-adik Kita Dihindari Dari Kolektifitas Yang muncul Adalah Jaya Individual Kreatifitas Individu Jadi Adik-adik Tidak Perlu Bawa Gini Gini Tapi Dalam Kesendiriannya Itu Adik-adik Produktif Jaya Itu Maksudnya Lalu Menemukan Juga Budaya Sekler Dan Mengikis Budaya Spiritual Ya Karena Tadi Kalau Kita Tidak Sadar Seperti Ini Jadi Kepuro Tendados Nyawang Mantan Saking Jere Bang Pemangku Di Puro Serati Ngantem Seterusnya Jadi Kan Fakta Ini Kalau Kita Salah Hanya Weweko Sekali Lagi Sadunya Tidak Ada Terkikislah Budaya Adik-adik Budaya Spiritual Jadi Kita Lebih Percaya Pada Medis Daripada Non-medis Sekarang Makanya Harus Divaksin Biar Ngelel Nanti Yang Vaksin Kanyang Penemuan Obat-obat Tradisional Nen Malu Harus WHO Turun Tangan Ini Baru Bisa Kalau Orang Bali Punya Usade Nen Malu Ini Ciri Jadi Kita Disitu Jadi Menimbulkan Budaya Universal Kita Lebih Patuh Sekarang Dibajarkan Oleh Guru Wisesa Taat Kepada Pemerintah Guru Wisesa Bahkan Kadang-kadang Kita Guru Wisesanya Lebih Ini Daripada Guru Swade Kan Begitu Jadinya Oh Guru Protokol Kesehatan Begini Tidak Boleh Melakukan Ini Untuk Upacara Kerajaan Misalnya Nah Nikilah Perlunya Sadu Kebijakan Kesanaan Kita Untuk Mengantisipasi Dampak Dari Pandemi Guru Pengajian Guru Rupake Kalah Guru Wisesa Jadi Harus Tunduk Kesitu Semua Nah Yang Terakhir Itu Apa Dampak Yang Paling Signifikan Yang Perlu Kita Renungkan Bukan Kita Takuti Renungkan Masih Dapak Rasa Takut Bisa Menimbulkan Skeptik Curiga Jadi Masyarakat Kita Curiga Banyak Sekarang Ini Penyakit Apa Penyakit Skeptik Curiga Stigmatik Menilai Orang Lain Apa Jelek Stigma Negatif Kita Berpikir Pada Orang Mungkin Situasi Niki Rawan Sekali Coba Lempar Sedikit Isu Di Di Sini Di Medsos Waduh Megelanturan Pun Karena Niki Dampaknya Diskriminatif wah ini kena covid baik-baik pak ini diskrimatif dan yang terakhir itu stress ini yang banyak yang kemarin burn out kalau satu pakar burn out itu muncul sekarang di mana-mana nah ini kemudian juga budaya virtual daripada tetap muka kalau ini bisa digunakan jadi budaya virtual dengan baik dan benar bagus, irit kita di mana-mana tidak perlu ke mana-mana mungkin adik-adik yang Niki samian adik-adik generasi Z atau mungkin generasi milenial belaniannya pakai Niki dari rumah cukup pakai gojek dan seterusnya selesai nanti ke tidak ada sekarang tidak akan ada lagi warung-warung di jalan itu banyak tapi yang disini sekarang warungnya banyak Niki dampak dari pandemi sebenarnya juga jadi normal itu apa ini saya tidak saya lanjutkan saja nanti adik bisa baca ya nah nyepi itu apa adik-adik nyepi ini kenapa jadi yang mungkin tidak terbaca disana ya jadi nyepi itu adalah ritus ya atau upacara religi yang berfungsi sebagai aktivitas untuk menimulkan kembali semangat kehidupan sosial umat Hindu itu nyepi adik-adik saya lakukan garis bawah ya aktivitas untuk menimulkan kembali semangat kehidupan sosial umat Hindu itu tadi dampak pandemi seperti Niki hadiatur Bapak Iwau nah disitulah kita nyepi hadir nyepi hadir di talah tengah itu berfungsi untuk membangkitkan kembali semangat kehidupan sosial kita walaupun kita social distancing dikatakan jaga jarak tapi disitu sebenarnya dia membangun semangat kehidupan sosial kita nyepi itu nanti kita lihat mengapa ya nanti kita lihat pelan-pelan ya jadi dia sebagai fenomena agama dan fenomena budaya karena dia memiliki makna adik-adik nantan nyepi Niko jangan dianggap sebagai ritual biasa seremoni biasa tidak disitu ada sesuatu yang luar biasa adik-adik kita pelajari seperti Bapak jelaskan tadi di depan nanti kita lihat lebih jauh yang terpenting itu adalah yang paling bawah adik-adik hasil pemikiran pemikiran religius atau misteri iman itu pertama melengkapi dan menyempurnakan rasio adik-adik jadi dia adalah pemikiran religius tetapi menyempurnakan rasio inilah yang tadi katakan oleh Pak Pak kepala sekolah WWK itu rasio jaya sadu sadunya adalah religius jadi disitu ada kesimbangan nyepi ini ke tujuannya seperti itu mari kita lihat pelan-pelan apa benar begitu ya saya lihat tadi kalau kita petik di dalam kekawin di dalam kekawin Sutta Soma betara Buddha turun dunia dalam bahasa kali kata Buddha itu artinya apa Buddha itu artinya budi kita batin adik-adik tadi adik-adik baca seloka seloka itu intinya batin tadi ketika Krishna dan Arjuna berdialog Arjuna itu simul pikiran adik-adik Arjuna itu pikiran makanya dia selalu membawa senjata panah panah itu mana pikiran pikiran itu lincah adik-adik bapak ibu duduk disini sudah berapa kali pulang pikirannya tadi sudah berapa kali kemana-mana pikiran adik-adik itulah Arjuna sehingga Krishna memegang Krishna itu apa batin itu budi itu batin itu nah disitulah apa yang terpenting keseningan dan kesunyian keheningan dan kesunyian itu apa nyepi jadi nyepi itu nah di dalam nyepi itu apa wahana untuk bangkitnya budi kita makanya cirin manusia nanti adik-adik pernah belajar ciri manusia menurut agama Hindu bayu sabde hidup hidup ini adik-adik cirin manusia disitulah makanya buddha menggunakan jenjana wisese minus ti jadi dia ini identitas kita adik-adik beda dengan binatang karena kita punya budi batin itu hidup itu binatang tidak punya butuh-butuhan tidak punya manusia punya hidup ini yang tadi Bapak terjemahkan dalam buat moto itu menjadi weweke yang bisa berbasis sadu sehingga adik-adik akan unggul jayanya di tengah unggul jadilah disini nyepi itu akan kita lihat nanti dia tugasnya adik-adik pada saat nyepi itu apa gak usah berpikirnya panjang-panjang ingatlah dirimu menjadi manusia gitu aja ingatlah diri kita sebagai manusia sederhana aja berpikir ketika kita ingat diri sebagai manusia apa yang kita lakukan jadi kita men-transformasi pikiran-pikiran yang negatif karena kita manusia pasti punya negatif untuk menjadi yang konstruktif itu itu saja sederhana gak usah banyak kepanunya lagi begitu adik-adik sudah bisa mentransformasi itu saat itulah adik-adik nyepi nyepi itu cobalah nah sekarang kita lihat berikutnya tahapannya tahapan nyepi ini kan pertama melasti ini mohon izin juga saya kepada mungkin bapak guru guru agama ada ya sini jiro ya jiro agamanya atau juga nanti adik-adik ya sering mendengarkan kata melasti itu berasal dari mana ada yang bilang male asti ada yang mengatakan dari kata melasti lalu jadi adik-adik supaya mendapatkan pemahaman yang benar berdasarkan ilmu linguistik kata melasti itu berasal dari kata lasti ini bahasa jawa kuno bahasa kawi mendapat prepigma adik-adik melasti asalnya sekali kata lasta lasta itu yang artinya tepi sumer air kita artiin lasta itu tepi sumer air lasti yang dirganika artinya mempunyai jadi melasti ya menuju tempat sumer air itu ini kok namanya melasti jadi menuju tempat sumer air ya kalau dia di gunung ya silahkan di kelebutan di danu ya kalau adik-adik di sini daerah mumul ini dekat dengan pantai apa laut silahkan ke pantai gitu itu makna dari kata melasti nah memang di dalam lontar sundari gamo dijelaskan jadi kalau adik-adik katanya melasti datanglah ke laut membawakan mengiring pelawatan tepetare sampai di laut tujuannya apa angamet ikang tirta amerta di telengeng samudera mengambil air suci kehidupan yang ada di tengah samudera itu bahasanya inilah yang saya katakan tadi hati-hati lagi wewe ke jaya satu kalau begitu pertanyaan saya tirta amerta itu ada di mana di tengah laut kok nanti adik-adik yang ini nyewo jukung nyewo bot di pantai geger langsung nyebrang ke sana ke tengah laut kemana ditanya angamet di kantir amerta ditelengeng samudera jangan saya ngambil tirta di tengah samudera pak jangan itulah yang katakan tadi sadunya ada tidak hanya wewekonya kalau wewekonya seperti itu bahwa tirta itu nah itu semua simbol adik-adik jadi melasti itu sudah sampai ke batas apa itu samudera itu adalah kehidupan jadi kalau melasti itu bahwa kita sudah sampai pada ujung atau batas akhir tahun saka itu adik-adik jadi kita sudah berhasil berjalan sampai di batas akhir satu tahun itu kalau sekarang kan 13 1943 berarti yang kemarin 1942 sudah berakhir kita sampai disitu kita akan memetik kembali apa yang menjadi sumber sumber kehidupan kita pada tahun sebelumnya disitu adik-adik berpikir apa yang telah saya lakukan kemarin yang memberikan daya hidup bagi hidup saya oh ini saya ini saya ambil itu yang disebut jadi kita belajar mencari sesuatu dari kehidupan pengalaman hidup setahun itu adik-adik mengapa dilem kesange nanti besoknya kita lihat setelah melasti setelah kita mampu merenungi itu baru kita tawur adik-adik atau merupuk boleh dikatakan tawur kesange kenapa bulan kesange kok tidak yang lain mungkin ada yang bertanya wewekonya dulu wewekonya kenapa kok harus tangan silam kesange kalau kita lihat ilmu perputaran kata surya puas dalam satu lingkaran dan itu malam yang puncak tapi secara logika kala itu artinya waktu jadi sekala itu real adik-adik ada yang matematika yang disebut bilangan real itu mulai dari mana adik bilangan real mulai dari angka bilangan real siapa tau bilangan real mulai dari angka guru matematik ada guru matematiknya bilangan real mulai dari bulangan berapa loh pasti angka satu ya jadi angka satu sampai angka sembilan itu real adik-adik makanya kenapa dia disebut real itu lah yang bapak sebut tadi raga manusia karena bilangan angka itu punya plus minus coba angka nol punya plus minus enggak 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 punya dia jadi nol itu enggak punya jadi real sekala makanya dari satu sampai sembilan makanya disebut real sekala nyata dia jadi puncaknya sembilan dia min sembilan plus sembilan itu puncak dari mana datangnya ya kalau secara kita kesadunya kepilsafatnya satu om adik-adik om om ini pecah kali tiga menjadi satu kali tiga tiga ang um mang tiga ini pecah tiga menjadi tiga kali tiga sembilan selesai persoalan dunia ini persoalan sekala jadi makanya dilem kesanga puncaknya kalau dunia itu begini adik-adik horizontal namanya maka kita menamang pengidr dewa samge namanya kalau adik-adik bicara bola baru setengah lingkaran belum utuh untuk utuhnya bukan kali tiga adik-adik ditambah tiga bawah tengah atas bur buah suah siwo sadesiwo paramosiwo sembilan ditambah tiga jadilah dua belas jadi dua belas ngerorasin namanya kalau kita lihat itulah dunia batas antara sekale dan niskale kalau adik-adik lihat kalau kita meninggal ngerorasin setelah ngerorasin baru naik R3 lagi naik R3 tau keronggelung makanya dua belas kali tiga tiga puluh enam ini ke kemulan jadi ini angka-angka yang kita lihat sehingga sembilan itu luar biasa keganjilan sekalau puncak kita tadi siloka membilang untuk kamu bisa samadi lepaskanlah dirimu dari dunia kan gitu deh ya tadi jadi kresna bilang seperti itu kalau kamu masih terikat oleh dunia wair arjuna kamu tidak akan bisa melakukan samadi kalau kamu ayah anak-anakku kalau kamu terikat oleh duniamu maka kamu tidak akan bisa belajar dengan baik dan benar itu artinya kalau sekarang adik-adik bersekolah itu namanya yoga jadi tower itulah kita taburkan benih-benih yang tadi yang kita renungkan di plastik itu mana butir-butir yang memberikan mampu memberikan kehidupan bagi kita itu kita tabur besoknya baru namanya nyepi adik-adik nyepi ini ke penangalapisan sasih kedase jadi penangalapisan sasih kedase baru paruh pertama paruh terang pertama di sasih kedase itu setelah ada pendungalan dari melasti sebagai simul kaihka kemudian tower ini ke wak api kulkul gamelan kayang api dang-dang beser gedek keluarkan semua itu tapi transformasi nanti dia dinyepi menjadi teriperamana dia akan menjadi kekuatan adik-adik kekuatan tindakan laku adik untuk membuat kehidupan kekuatan dari kata-kata adik-adik kekuatan dari pikiran adik-adik sehingga dia menjadi teriperamana bayu sabda hidup itulah nyepi jadi gampang sekali tidak usah dah bilang mati listrik misalnya kalau disuruh matiin listrik atau matiin apa malah adik-adik curi-curi kan jadi ribut susah logikanya aja adik-adik pakai jadi transformasinya sederhana sekali kita oh ternyata dari situ manfaatkanlah daya pikir manfaatkanlah daya kata manfaatkanlah daya tindak untuk apa untuk sumber kehidupan selesai perkara adik-adik berpikir untuk yang baik bagaimana kalau saya sekarang masuk di SMA Negeri 2 Kota Selatan saya baru kelas 1 lalu pikiran saya apa oh saya harus sukses belajar saya sererjin belajar kalau sudah salah pikirannya yang lain-lain diambil gagal adik-adik daya kata-kata juga begitu kita lebih banyak ngomongin diskusi tentang pelajaran daripada kita buat hoak viral-pirelan disini dan seterusnya Niko nyepi adik-adik jadi sekali lagi itu bisa ada lakukan hanya pada saat nyepi pada saat Adi dalam keheningan dan kesendirian adik-adik jadi beramai-ramai hilang Niko sami cal Niko kita lihat nah kemudian apa itu Mbak Genis setelah nyepi namanya Gemak Geni besoknya Gemak Geni penangal kalih sasih kedase kenapa kalih kalih itu dua adik-adik begitu kita nyemak geni itu artinya membuka lemaran hidup baru ketika kita buka lemaran hidup baru hanya ada dua pilihan kangen kau atas bawah kaja kelot kaya miskin dan seterusnya gunakanlah moto adik-adik tadi WIWK Jaya Satu misalnya sekarang mau belajar lanjut atau tidak mau bagaimana atau tidak tinggal begitu oh pakai WIWK daya pilih kekuatan untuk memilah dan memilih Niko WIWK namanya ini sudah Bapak tulis di bawah tinggal pilih yang mana what's when do you want kan gitu jangkal pilih oh diangkal lanjut Niki yang tamat masa sekolah ya diastun karun online atau masuk masih singkaruan lebih baik nganten lain soal lagi ini adik-adik harus kita lihat disitu ngembak geni penangal kalih kita diberikan hidup baru memilih diantara dua itu Niki catur beratur penyimpian sudah biasa adik-adik mungkin adik-adik saya tidak banyak jelaskan karena guru agama pasti juga sudah menjelaskan adik-adik sudah di luar kelapa ini di luar kepala amati geni amati karyo amati lelang amati lelang amati lelang tapi apa itu ini saja masalahnya jadi kita bisa melihat disini kita belajar saya katakan tadi nyepi itu memang inspirasi belajar belajar apa belajar mendengar kalau adik-adik memproses pembelajaran itu apa pasti belajar mendengar karena gurunya akan menerangkan maka belajar mendengar belajar mendengar ini sudah semakin hilang di situasi sekarang adik-adik makanya sekarang banyak orang yang tidak mau mendengar lagi coba bagaimana rasanya pemerintah begitu susah payahnya sang guru wisese mengeberitahu rakyatnya supaya menjalankan protokol kesehatan terpaksa peraturan lantas ke nepis satu stali galak ini belajar mendengar itu susah adik-adik kemudian belajar mendengar apa mendengar melajar kata hati hati nurani adik-adik adik-adik kalau dalam situasi pandemi pada saat kita sedang goya pegang dada adik-adik diginiin tangannya saat itulah adik-adik merenung adik-adik mendengarkan suara hati apa yakin pada saat adik-adik galau linglung bingung pegang dada adik-adik itu diam sebentar adik-adik akan menemukan sesuatu ini ke suara hati adik-adik karena kan adik-adik kalau misalnya adik-adik galau bukan apa yang dicari ini betul enggak ya inilah temannya Cilaka 15 bisa jadi begitu dicari yang boyo-boyo bakat tangan yang hoak tapi sebenarnya gampang kita begitu kita galau begitu kita linglung gelisah pegang ini adik-adik coba saja nanti coba saja buktikan itu nanti akan muncul suara hati suara tindakan derap gerak langkah kita seperti apa benar kan itu gerak langkah kita letuk bayu adik-adik mau cepat mau pelan mau bagaimana kemudian dengarkan suara kita sabda kita benar sandiragong rawas napitan gimana kita bertutur kata tadi dengan guru dengan teman-teman kita dengan pegawai sudah benar enggak ini ke suara ujaran ada suara suara pikiran kenken oh saya berpikir begini itu bersuara pikiran kita untuk begini kamu lakukan kamu main itu begitu dia pikiran itu yang enggak bisa diem itu nah itulah catur berat penyepian adik-adik jadi kita belajar mendengar jadi belajar mendengar itu sesuatu yang mahal adik-adik mahal apalagi dalam situasi sekarang kalau adik-adik salah cepat-cepat ambil nikit hanya ini saja yang menjadi teman setia bahkan orang tua pun kadang-kadang bukan lagi menjadi teman setia dikalahkan sama ini bah google ya atau ada twitter facebook instagram dan lain-lain ini bahayanya kalau kita tidak tadi wwe ke jaya sadu bersyukurlah adik-adik sekolah disini dengan moto yang luar biasa menurut saya ini bapak kepala sekolahnya yang menginspirasi apa yang bisa kita petik dari pembelajaran dari nyep ini ini adalah pembelajaran berbasis kebajikan yang saya katakan tadi guna widia atau wwe ke jaya sadu jadi kita belajar banyak belajar tentang hidup yang bersih mungkin kalau dulu adik-adik sebelum pandemi langsung saja makan tidak peduli sekarang harus cuci tangan harus pakai masker harus jaga jarak jadi hidup hemat adik-adik hidup hemat sekarang tadi saja yang cerita dengan jero kalau dulu sebelum itu kita hedonisme kita berloyar-loyar apalagi Badung jadi kita berloyar-loyar ini karena daerah pariwisata ini daerah dolar disini daerah bergelimang dolar disini begitu pandemi yang tidak terlihat itu datang plak semuanya teler nah inilah pelajaran luar biasa menyadarkan kita sebenarnya yang mengajarkan kita ya nyepi tadi kita lihat sekarang harus bagaimana kita belajur hemat mengajarkan kita untuk kreatif kenapa contohnya bapak lihat sekarang kalau adik-adik liwat di sepanjang jalan ini di Denpasar maupun Badung banyak sekali muncul-muncul apa entah kayak mobil apa saat di pinggir jalan menjajakan dagangan itu kreatif ya jadi muncul pakai produk-produk kreatif muncul ini ada sengaja berternak berkebun segala macam muncul sekarang kalau tidak ada pandemi enggak ada itu cukup dolar saja tapi sekarang begitu dolar diantam semuanya kreatif termasuk adik-adik yang di sekolah ini kreatif jadi manfaatkan waktu itu sebagai sebuah nyepi dalam kesenian dan kesendirian untuk inspirasi kreatif jadi produktif jadi walaupun adik-adik misalnya nyepi pandemi bukannya kita berhenti tidak adik-adik tetap produktif kita nah justru keproduktifnya bukan produktif masa tetapi produktif individu ini jadi beda paradigmanya adik-adik termasuk juga di dalam pendidikan sekarang pendidikan dan dunia kerja semuanya memanfaatkan teknologi siapa tahu siapa tahu adik-adik yang disini yang kelas 1 ataupun kelas 2 bisa menciptakan satu fitur saja satu fitur saja di dalam dunia ini itu kan membawa adik-adik luar biasa jayanya adik-adik saya bapak-bapak berdoa was tungkara adik-adik melahirkan nikah karena pandemi tapi kalau yang di mahasiswa selalu memberikan itu kepada mahasiswa supaya karena kita tidak melawan covid kita ada di dalam situasi berdampingan dan covid justru menemukan hal-hal yang kreatif dan produktif ini pembelajaran kita yang pembelajaran yang mencerminkan kesimbangan karena nyepi nikah membutuhkan kesimbangan kesimbangan apa bapak jelaskan tadi ketika nyepi nol nol jadi nol tidak ada positif negatif lagi jadi itu namanya harmonis seimbang kalau masih ada positif negatif masih bergoja ketika nol titik nol start nol makanya hano carake kalau bapak tanya kenapa hano carake namanya kok yang lain kenapa mulai dengan ha guru basah balinya siapa bisa menjawab jangan jajar basah bali kenapa mulai dengan ho kan hano carake namanya adik-adik ya banyak gurunya hano carake jadi membacanya itu tiga kali adik-adik jangan sekali dibaca bu guru hano carake hano itu ya lima lima tadi baca dulu satu ha ha itu artinya alfa nihilo kosong emang bahasa bali jadi ha alfa kosong baca dua hana ada artinya betul tak ha hano hano itu anda baca tiga caraka abdi jadi filsafatnya hana caraka kita ada sebagai abdi dari yang tiada jadi sebagai carake bukan raja carake abdi bakta namanya jadi kita hadir sebagai bakta kaulo dari gusti yang nol sang yang sang yang widi itu namanya anak carake jadi itu kita lihat sehingga karak nolkan dia supaya kita memiliki jiwa-jiwa ketuhanan itu nah kemudian pelajaran berikutnya adalah pelajaran mandiri pelajaran mandiri itu apa nawang bisel dadi awang saya tanya sekarang kalau adik-adik belajar matematik ya angka dua tahu ada nawang angka dua nawang angka dua cara nawang pasti begini adik-adik tahu angka dua tahu begini bisa menggunakan angka dua berpikir mulai berpikir dadi menganggung angka dua berpikir lagi ini pembelajaran yang mandiri nawang bisel dadi karena kata dua kalau matematik dua semua tahu pasti bagaimana kita bisa menggunakan dua dengan baik dan benar itu perlu penungan adik-adik nanti nawang bisel dadi karena pelajarannya begitu sekarang agama gampang nawang gak sini nawang adik-adik canang sari bisa ngecenang sari berpikir jadi kita ini sekarang pelajaran semua begitu matematika sejarah biologi baru nawang mantan adik-adik karena adik-adik diberitahu saja baru nawang bisa belum tentu terampil menerapkannya dan menggunakannya sehingga menjadi adik-adik sah dan menjadi namanya nawang bisa dadi ini pembelajaran yang yang bertahap sebenarnya adik-adik sekarang sehingga ini penting saya terangkan ketika muncul pada saat kita nyepi sebenarnya yang kita tuntut nawang bisa dadi kayak tadi nawang kekawin nawang bisa kekawin takutnya juga gurunya gitu nanti bisa nawang darmo gitu nawang bisa bahaya gurunya jadi adik seperti ini nah jadi akhirnya kesimpulan bapak adalah apa itu nyepi jadi kita kembali bali wali mawali dengan menggunakan nyepi belajar cerdas berguru kesunyian adik-adik jadi pada saat adik nyepi nyepilah mengajarkan adik sunyi nyepilah yang mengajarkan adik-adik mendapatkan inspirasi ya nyepi itu mendapatkan inspirasi untuk apa tadi itu yang bapak jelaskan entahkah belajar yang hidup hemat kreatif produktif inovatif hanya ada di dalam kesunyian di dalam keheningan disitu penungalan makanya disebut penangal apisan disitu dia sekalinya bertemu nah kalau bahasa ilmiahnya bahasa kerennya ada di ruang ketiga itu rekonstruksi adik-adik jadi nyepi mengajarkan kita rekonstruksi ya cuman lihat yang pertama saja presentasi kalau dia sebelum pandemi presentasi semua kejang ada tidak pernah kita berpikir pokoknya ada semua ada oh ini ada oke ini ada oke itu semua ada begitu era pandemi meberantakan meberarakan mekejang itu masa era pandemi nah sekarang era pasca pandemi yang disebut adaptasi kebiasaan baru new era kita diajarkan representasi mengulang kembali menata hidup kita salah satu di bawahnya kalau dulu anaknya kening orang ke pandeminya salah tafsir sekarang rekonsepsi ulang mendefinisikannya dan seterus dan seterusnya jadi kalau adik-adik itu lihat yang paling selatan itu jadi itulah inspirasinya kita harus kita harus kita harus mengadukkan representasi rekonsepsi reintegrasi dan pidan setelan pandemi eh bapak dan ibu jarang sekali di rumah kan jarang kita punya nepuk ngeramal di rumah bapak ibu kan mama pergi bapak pergi cari kerja sana sini begitu antam sama pandemi gimana akhirnya sekarang maronya kumpul ketemu kita setahun lebih lah kita berkumpul di rumah jadi reintegrasi dan seterus dan seterus jadi kita belajar ada revitalisasi ya bangun kembali kita reinvensi temukan kembali gitu ya reposisi atur lagi kita kamu dan seterusnya gitu karena seperti disini mungkin kalau dulu mungkin ada teman-teman Islam semestuan Kristen semestuan Buddha ada guru ada pekai ada murid semua direposisi atur malih itu dibelajar dari nyepi makanya dharma santih tujuannya itulah disebut damai dharma kebenaran kewajiban santih damai jadi santih yang dibangun kedamaian yang dibangun berdasarkan aturan kebajikan kebajikan keadilan itu disebut dharma santih apa itu itulah ini bapak adik-adik demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan persilah satu orang bapak ringgalah saya becik buniki majang ringlingih bapak kepala sekolah taler komite tarang sami para anggoguru saya 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 siang pegawai pegawai terhadir adik-adik saya syukur tersenain bapak saya pun kebersihan bapak ngaturin hamatre mengguing nabi kesuksaman risi jurning nyepi pun ikan nangun nabi saya patut kamar yang risi jurni mengawin tenang pajajahan dari sekolah hingga nabi menawi unjuk lungsur antur bapak selesang kanding ketaman tambah tanda li bapak nunas gengerna pengampura menawi wendan sanepacang kepelik bagang durusang menekan tenggalah waliyang ditang malih ring penginter bawah sederus suksumo aturan tidang pendekir yang narwa keodone profesor nyuman suarke anak-anak senewenten ring sekolah nunas tepuk tangan doide demun suksumo sanediduri punapi bisa menangkap yang di belakang bisa mendengar suksumo ini sampun makeh pisang ketelatarang nenten kerasa hampir yang wawu wilangan tiga tiga neng 30 menit kali tiga 60 menit kali tiga kira-kira satu setengah jam hampir jadi dicari juga tiganya sampun makeh ketelatarang indik kasuk seman nyepi punike rauh ring dharma santi belajar cerdas berguru kesunyian mewali malih ring moto duene wweke jaya sadu sujatin ini naro akib hampir punike wenten pitaken menawi sampun kecawis di wawu pak prop pitaken di bawah tadi ini merjeng ring alit alit nyepi dharma santy punike kawai yaktiani pun wantah puncak utawi tuntungan punike risa droning ngemargiang pulau palihin maagama jadi refleksi tertinggi yang semestinya kita lakukan adalah pada saat mampu mengimplementasikan semua ajaran itu dalam konteks kesunyian dan keheningan sekadi sani sampun ketelatarang iwawu ini sinami nyantos punike menawih enten para sisya alit talit sani pacang mataken melalui link youtube sani sampun ke saya gayang ring link komen alit talit dados nyi nah hendrika petaken utawi taler menawih wenten napi sani punike ajak raui nungu dalad dados ingih menawih yang neng sani ring ruangan ring aula neng 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 putu rai surya dharma astra wangsa neng 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 bagaimana cara membalikan motivasi belajar kita di masa pandemi minap neng kumpul serang keluarga jadi sudah dengan era baru suasana baru tapi untuk mengembalikan bagaimana mungkin motivasi belajar seperti sebelumnya nasapun api neng 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 lantur tidak neng 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 bapak ibu guru diriki durus segala hati neng 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 kita ken buat pesan saking halit ini putu rai bintana pal di yang wajah menguing para halit waw neng semua putu rai diriki neng luring neng ring ambar layu neng 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 pertanyaannya bagaimana cara membaikkan motivasi belajar pada era pandemi ini pertama pandemi itu janganlah di persepsi sebagai sesuatu yang mengancam diri kita secara berlebihan jangan jangan sampai menimbulkan rasa takut kalau dia sampai menimbulkan rasa takut itu sangat berbaik secara psikologis jadi caranya apa tadi sudah bapak jelaskan pandemi itu adalah situasi proses alam yang menurut budaya kita ini namanya ganti kali gumi ada era pergantian waktu nah ketika kita menyadari bahwa pandemi adalah masa kali ganti atau ganti kali gumi akan ada perbuatan waktu itu itulah tantangan bagi adik-adik untuk tahu kengken yakalan nih gitu loh pertanyaannya bagaimana dunia ini akannya berikutnya disitulah adik-adik akan dituntun belajar bangkitlah kembali kita bahwa kita ingin tahu bahwa pandemi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti sesuatu yang justru memotivasi kita untuk belajar lebih jauh lagi lebih tahu lagi lebih tahu lagi adik-adik kengken yakal gantin gumi nih gitu loh siapa bisa menjawab siapa yang akan bisa menjawab itulah disebut tadi misteri pengalaman religius adik-adik misteri iman yang akan menyelampurnakan rasio tadi wiweke itu logika itu nah inilah motivasi adik-adik caranya begitu jangan ditakuti jadi bapak ubah sekarang namun lagi pandemi itu ya apakah gerubok jangan ditebar itu ganti dia ganti kali gumi apa dasarnya pak suar lontar rogo sengara bumi nak bali nak bali jadi begitulah leluhur karipan lokal kita mendidik kita cerdas yang bapak katakan tadi cerdas belajar cerdas berbasis kesunyian itu jadi merenung adik-adik inilah saya katakan tadi itu motivasi belajar adik-adik karena tadi dengan pandemi ini jangan membuat kita menyerah kalau kita melawan baru kelelahan pasti lelah lelah secara tenaga lelah secara finansial lelah secara fikir segala apanya ada nena ngelawan kalau baling orang lemte sing ade lung ini cara kearifan orang baling menghadapi pandemi ya bapak sering melihat oh bukan hanya slogan maka sepanjang dari batu bulan sampai ke sini nanti pak balik lagi di pinggir dulu di pinggir jalan renon tanda dos nak medagang kan tanda dos sembarangan bawa mobil itu diparkir di jalan-jalan enggak boleh nanti datang satpol pp-nya tapi sekarang oh semua ada dagang tisu dagang talo dagang buah kenap-kenap sami lindika kaderiki siapa yang ngajarin pendemi kenapa dia bisa begitu karena dia tidak menyerah tidak pesimis ini namanya kreatif inovatif produktif jadi cara motivasinya seperti ini jadi deputu tidak boleh pesimis tidak boleh karena agama kita budaya kita mengajarkan kita itu tadi selalu desa mawacara desa kalopatra jadi kita berdinamika agama kita mengajarkan sana tanah dharma menggelinding dan mengalir terus itulah nyepi jadi sederhana seperti itu bapak adik-adik cara kita men eh pendemi jangan dia musuh jangan dilawan tapi kita maknai dia memberikan sumber inspirasi seperti yang kita bicarakan hari ini 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 kadi asyapunike menahui malam di tianggala terima kasih ini ini kita putu surya dharma ini kita sampai kecawis sampai api intinya kita tetap produktif jadi kita tetap untuk produktif berbuat terima kasih mobil mobil yang mungkin level mobilnya high class tapi di belakang Quentin Adolan terus bapak oke becik pertanyaan hal ini tujuan hidup apa kaya gitu ya tapi kaya kan banyak sugeh ini kena makanya nisto lacor raman nom di nilas kewalo irago hidup lekat kegumi nisto lan lacor nisto apa irago singla kewangsan irago singla kalau kita lahir tadi sebagai cerake melalung irago lekat tanpa wangsa lacor apa irago singla artobrano irago singla jadi kita tidak pernah lahir membawa jam tangan Rolex cincin sekian geram dada melalung nah sekarang begitu kita disini tetap lahir ngecek di raga dini dan utpeti kesati setiti tekat di raga di setiti kalau di dalam tririno apa namanya tririno utpeti setiti perli rino utpeti brahme utpeti brahme setiti wis 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 perli no si utpeti brahme bara wis 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 warnanya selam betul jangan ragu ragu lah jadi wis hitam kalau setiti itu hidup itu kenapa warnanya hitam kenapa warnanya hitam adik-adik siapa bisa jawab kenapa warnanya hitam hitam itu simul kegelatan jadi kita hidup di sini ini gelap adik-adik gelap kita hidup gelap itu apa tidak tahu artinya blok gira sinawang jauh nyang lahir tidak tahu tak tahu saya tapi bapak sendiri walaupun nama bapak tadi disampaikan oleh bapak sekolah-sekolah disampaikan oleh pembacara atau moderator nama bapak panjang profesor doktor dokter andus inyoman suar keem hum mimi lantang di blog pak dan kodang-kodang bukan basa-basi seperti iklannya sampurna tidak memang betul-betul bapak bodoh kalau diantara bapak ibu adik-adik bertanya wahai pak profesor berapa jumlah bulu matamu siapa bisa menjawab kalau bapak sekarang bertanya adik-adik bapak ibu guru berapa jumlah bulu mata bapak ibu adik-adik angkat tangan kalau adik-adik bisa menjawab dengan tepat dan benar tidak usah sekolah disini ditamatkan oleh bapak kepala sekolah langsung siapa bisa menjawab benar itulah yang di depan mata kita saja ini loh yang kita dengeng sehari-hari ini kita tidak tahu adik-adik yang menyebabkan kita tidak tahu apa ini tadi karena kita dot suge irago melalung kebala dot suge aneh di malun peninggalan yang bakat tepuk inilah sekarang apa itu artinya adik-adik di komang di komang dot suge bukan salah caranya apa kerja keras kerja keras karena prinsip udara swasta kalau orang berprinsip bisnis itu bukan uang kerja keras prinsipnya kalau sudah bekerja keras hasilnya pasti uang coba baca 10 prinsip orang bisnis itu orang udara swasta hasil itu labah hasil dari kerja keras makanya dia nomor sekian yang pertama itu kerja keras kenapa kita kerja keras betawang dewe lacur lahir makanya ini pertanyaan yang bagus anak-anak serdas dia bertanya ini jadi pendidik kita untuk kerja keras dan kerja keras tidak akan ada orang kaya tidak bekerja keras tidak ada tidak akan ada inilah prinsip iraga maka disebut karma kri jadi Tuhan saja menciptakan dunia ini dengan kerja kerja dan kerja itu nah caranya apa kalau adik-adik sekarang masih sekolah kerja keras lah dalam mengejar ilmu malu nawang iraga malu adik-adik ya dikomang ini melajah malu pang nawang niki kerja keras niki melajah malu pang nawang disubah nih ragu nawang pang bisau ini pelajahin itu apa yang kita pelajari supaya kita mampu menerapkannya kemadan bisau setelah itu baru nanti madan dadi ditamatkan dari sekolah niki ya tamat adik-adik sekolah dikasih adik-adik ijazah atau kalau sudah kuliah dikasih ijazah makanya sah dadi baru bisa bekerja ini kalau kita lihat di dalam maaf kalau yang singgung sedikit tentang Saraswati nika Saraswati ane tedun rita kalau ini si dalam mahkamah itu si Saraswati oh nawang kini nawang bisa ngekini bisa nawang mobil nawang bisa ngek mobil bisa nawang komputer nawang bisa ngek profesional makanya besoknya namanya banyu pinah penawar roh tamat tamat sekolah itu sama dengan wisuda saat wisuda banyu peneruh itulah kita diberikan apa ijazah nah makanya dikomang selegang selegang marum melajah pang bisa iragel bin man tamat man iragel ijazah namanya banyu pinah roh angon geno ijazah itu angon ngaleh kesugihan kesugihan pertama apa perut namanya pangan makanya somori ribeg setelah banyu pinah ini somori isi perut dulu dicari itu enak baling aja makanya somori habis banyu setelah mendapatkan sertifikat atau ijazah itu dipakai melamar mencari pekerjaan untuk isi perut pertama makanya somori setelah somori apa saboh saboh emas jadi saboh emas itu apa sandang dan papan tidak kita hanya makan saja baru dapat gaji ya kita perlu juga beli sandang pakai beli baju ya pakai perhiasan kita perlu angsur rumah ya bangunan supaya kita tidak menjadi kontraktor setiap kaum kemana-mana kan begitu maka disebut saboh emas mayogyo sang yang maho dewa dewa kekayaan di subhan itu apa yang kita peroleh itu pagah besi diberangkas dia disimpan safety dia dengan lemari besi itu makanya disebut pagah besi dipagahin sekadi besi sekarang kan namanya peti besi itu berangkas namanya memasukkan disitu itulah namanya hidup emat mayogo sang yang para mestik guru itu caranya menurut resep kita di dalam budaya dan agama Hindu jadi kita kerja keras ya adik-adik masih sekolah kerja keras untuk tahu kerja keras untuk bisa sehingga benar-benar adik akan jadi profesional ya sekan saja bani nah gitu setelah itu pasti adik-adik akan punya ijasa kangen ngalih-ngalih makan untuk cari sandang di papan begitu semua tercapai safety lah itu selamatkan lah itu begitu artinya adik-adik kirang langkung siapa nika jura terus Niki sambung nonton petakin malih ngiring tepuk tangan dimun para sisya nyarengin Niki melarapan link komen ring youtube jadi sudah berpartisipasi terima kasih meskipun ada di rumah selalu ikuti protokol kesehatan patuhi orang tua tetap jaga kondisi memang de stator kena sarang sami ini mungkin aturan titiang demun petakin pun Niki seleking selitunggil murid 2 sekmentan ring menawi ring pak sekolah pun Niki Niki saking Amelia Susanti maaf Niki kita belajar online Niki terus kapan kira-kira kita ke sekolah nah belajar apakah belajar online Niki permanen pak empuradumun mulai jebos lanturan tiang ring pak prop malih pak komite sarang pak prop durus semakin semata ini haris baik baik suk semua pak untuk Amelia Susanti yang ada di rumah ya terima kasih sudah mengikuti acara Dharma Santi dari YouTube nah terkait dengan pertanyaan Amelia Amelia kelas nah terkait dengan pembelajaran masa pandemi karena sesuai dengan protokol kesehatan kita tentu saja di sekolah khususnya di SMA 2 Kota Selatan belum melaksanakan belajar tatap muka karena kita masih dalam kondisi yang belum memungkinkan masalah kapan kita akan ke sekolah itu tentu kita akan menunggu proses lebih lanjut dari informasi 4 menteri yang sudah dirilis pada minggu yang lalu mudah-mudahan pada bulan Juni pada bulan Juni tahun 2021 ini semua guru dan pegawai sudah mendapatkan vaksin mudah-mudahan setelah kenaikan kelas kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan mari kita semuanya berdoa seperti disampaikan oleh Pak Prof tadi dengan masa pandemi ini sebenarnya dengan tidak berjumpa sesungguhnya kita saling menyelamatkan dengan tidak bertemu itu sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri menyelamatkan teman-teman dan menyelamatkan lingkungan masyarakat kita oleh karena itu saya mohon semua siswa yang ada di rumah memang merasa bosan dan bukan hanya siswa yang merasakan kejemuan tetapi juga para orang tua juga mengalami peristiwa yang juga membosankan karena proses ini sudah berlangsung lebih dari setahun seperti dikatakan oleh Pak Prof tadi nyaris sudah berulang tahun yang pertama sejak tanggal 2 Maret yang lalu nah apapun itu ada cara berpikir yang terbalik oleh kearifan lokal orang Bali seperti juga disampaikan oleh Pak Prof tadi pandemi ini tidak kita lawan tetapi mungkin lebih baik kita berdamai dengan Covid ini kalau kita berdamai dengan Covid itu artinya kita juga memberikan tempat terhormat kepada Corona Corona berjalan sesuai dengan peri kecoronaannya dan kita berjalan pada peri kemanusiaan kita jadi kalau kita berjalan dengan kemanusiaan kita dan Corona juga berjalan dengan kecoronaannya saya pikir kita tidak akan berbenturan kalau kita sudah tidak berbenturan berarti kita tidak melawan berarti dia punya hak hidup dan kita sebagai manusia juga punya hak hidup mudah-mudahan dengan cara itu kita semuanya bisa selamat baik ketika nanti sekolah sudah dibuka maupun pada saat-saat sekarang kita masih dalam proses belajar di rumah karena arahan dari Pak Menteri Nadiem Makarim dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemungkinan mudah-mudahan ini benar kemungkinan di bulan Juli akan ada pembukaan sekolah secara terbatas tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan oleh karena itu kami mengajak seluruh warga besar SMA 2 Kota Selatan mari kita tetap berdoa dengan keheningan jiwa sebagaimana disampaikan Pak Prof tadi karena dari keheningan jiwa itulah saya pikir kita bisa sampai pada doa-doa yang tertinggi sehingga bisa didengar oleh yang embang atau oleh yang puasa terkait dengan doa-doa ikhlas dari keheningan yang kita keluarkan dari individu masing-masing barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Amelia tetapi saya mohon Amelia dan kawan-kawan di rumah tetap semangat jangan jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah sudah lah saya menyampaikan satu pantun berlayar memasang jaring bertemu nelayan primitif walaupun belajar masih daring kita harus tetap aktif produktif barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Amelia dan kawan-kawan di rumah mudah-mudahan ini darmasanti yang pertama yang sesungguhnya ini adalah darmasanti yang kedua ini adalah darmasanti yang pertama yang karena pandemi pada tahun 2020 belum bisa kita laksanakan mudah-mudahan dengan vaksin sudah ditemukan Bapak Ibu Guru kalian sudah sebagian mendapatkan vaksin kemudian ada beberapa yang memang belum mudah-mudahan juga nanti vaksin menyasar para siswa karena khusus untuk wilayah Kota Selatan untuk wilayah Kota Selatan itu diperkirakan vaksin akan menyasar semua masyarakat di Kota Selatan dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk bisa bertatap muka pada waktu yang telah ditentukan barangkali itu terima kasih atas atensi adik-adik yang ada di rumah dan Bapak Ibu Guru yang mengikuti lewat Youtube silahkan semoga bisa dimengerti jadi pun anak-anak Bapak Ibu Guru yang mengikuti melalui link Youtube jadi rupanya di aula anak-anak peserta Dharma Shanti masih bersemangat kita bisa pantau dari tepuk tangannya yang belum ngantuk dan masih bersemangat kita bisa lanjut dadas dadas tepuk tangan melepisan tepuk tangan salah satu bentuk dari reaksi yang sebenarnya serda langsung bisa mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di tangan muali pun dikiring rawak pak prof nyaman ampura niki wenten petekan saking murid malih tertiga kenten ampura niki dumun sane kapertamu pun niki made dui sabta tala nike petakene bagaimana bapak bisa mendapatkan gelar mungkin dari nama yang panjang tadi pak prof bisa diceritakan sekilas nike sembun kenten kade egi kade egi pertanyaannya kita sebagai pelajar dapat bagaimana kita bisa mendapatkan keseimbangan aspek logika religius yang bisa kita apresiasi melalui nyepi di masa pandemi jadi bagaimana bisa mendapatkan aspek logika yang religius pada saat nyepi di pandemi kenten waktu kita pertanyaannya bagaimana pola hidup sehat menurut ajaran Hindu ini selanturnya jadi aturan titiang kasuk serah pun kiring narwake pak prop nyoman suar menawi malih jebos wanten minabang titiang nyen pekayunan utawi jagra winungu saking pak made ketua komite adewi lejebos aturan titiang galang ampura demun ring pak prop durus bagaimana bisa mendapatkan gelar itu tadi kembali jadi bapak sendiri mendapatkan gelar kalau di dalam gelar akademik jadi gelar akademik memang doktor itu adalah gelar akademik tertinggi jadi tidak ada lagi lebih tinggi dari doktor sama juga dengan bapak kepala sekolah bapak doktor nyoman tingkat beliau juga sudah mencapai gelar tertinggi dalam bidang akademik kemudian di dalam gelar jabatan fungsional juga kebetulan sekali bapak juga sudah dipuncak jadi sebagai seorang profesor bagaimana caranya saya mencari ini adalah kembali tadi saya sebenarnya tidak pernah merasa minder itu itu kuncinya adik-adik saya tidak pernah merasa minder saya tidak pernah merasa berkecil hati itu modal yang jadi pertama kenapa jadi kalau adik-adik sekarang buka di website dikti bapak adik-adik akan bertemu cari namanya guru besar bahasa jawa kuna berapa sih ada mungkin hanya satu ada di Indonesia satu-satunya ya saya gitu ya jadi TV yang kuliah bahasa jawa kuno sudah jawa kuno lagi kan sudah jawa kuno lagi jadi jadul saya nih paswarko merangka tapi itulah saya katakan tadi saya tidak akan pernah merasa minder saya suka tantangan itu jadi saya kuliah di situ adik-adik jadi modalnya jangan minder jangan merasa rendah hati ketika mengejar ilmu itu saya bisa dan saya senang jadi saya lakui itu secara enjoy salah dan tidak dengan itu dengan kerja keras saya tadi jadi untuk mencapai ini modalnya tetap saya disiplin dan kerja keras saya harus tamat saya harus ini saya harus itu diprogram diprogram di dalam diri kita adik-adik jadi kalau tiang bapak seperti dalam ajaran agama kita diprogram di dalam diri kalau adik-adik belajar sara swati itu kalau mengajar sara swati itu hanya di jangan disini secara manis watu gunung menten mulai dari gunung watu gunung runtuh ini ke proses pembelajaran kita waktu gunung runtuh meruntuhkan egoisitas kepala keras kepala kita harus diruntuhkan dulu itu kunci utama untuk mencapai gelar kalau kita masih egois mana bisa belajar makanya watu gunung runtuh namanya setelah itu baru tali wangke sandung watang sandung watang jadi sandung watangan itu artinya kalau kita sudah hilang ego berarti kita melihat diri kita seperti mayat berjalan itu artinya setelah tahu bahwa diri kita ini mayat tidak tahu apa-apa sebenarnya makanya kita harus menarik diri secara kuat-kuat untuk mau belajar makanya disebut paidan besoknya itu setelah kita mampu menarik diri kita untuk mau belajar mencapai gelar tertinggi ini prinsip hidup yang juga yang terapkan selama Niki baru boduhurib muncul hati nurani komitmen kita untuk maju komitmen kita untuk memperoleh gelar itu saya harus sarjana saya harus magister saya harus dokter kenton muncul Niki ini kan namanya boduhurib setelah boduhurib baru apa namanya besoknya itu namanya penegtegang jadi kita harus memiliki ketetapan hati harus saya sudah komit apapun harus sampai pada gelar saya yang itu sendiri yang saya mau cari ini kan prinsip tiang jadi prosesnya begitu setelah penegtegang baru namanya pengeredanan setelah saya mendapatkan gelar untuk apa bukan untuk gelar-gelur kan banyak orang punya gelar untuk gelar-gelur nanti pasang gelar panjang-panjang tapi untuk gelar-gelur saja tapi semestinya untuk apa untuk galar titip pengancan nih ragamene jangan hanya orientasi pada gelar tapi untuk apa gelar itu nanti ini kan namanya pengeredanan adik-adik jadi kita sudah punya konsep itu di dalam hidup kita baru kita belajar itu jadi itu cara Bapak seperti itu jadi dengan disiplin salah satu apakah saya tidak pernah mendapatkan rintangan halangan selama proses luar biasa Pak jadi kalau adik-adik ini mungkin adik siapa D ya D Bapak dulu waktu Bapak cari gelar kalau saya waktu mencari gelar magister di Jogja itu saya ditinggalkan oleh kedua pembimbing saya meninggal sebelum jadi jadi baru proposal meninggal pembimbing satu begitu tesis saya selesai pembimbing dua saya meninggal makanya saya dikatakan yatim piatu jadi saya adalah mahasiswa magister S2 yang ujian yatim piatu tanpa pembimbing ya kalau mungkin adik-adik masih ada yang memori ke Jogja nanti tak pernah ditanya Pak Kota Ilmu Budaya tercatat namanya saya itu bahwa inilah dulu apa mahasiswa magister yang yatim piatu itu maksudnya saya itu pembimbing saya meninggal bayangkan saya ujian tanpa pembimbing karena di Jogja tidak boleh ada pergantian pembimbing tidak boleh kalau di sini boleh di Jogja tidak boleh waktu itu tidak ada pergantian pembimbing Bapak ujian sudah tanpa pembimbing pastunggara Bapak bisa karena semangat Bapak tadi dengan prinsip Bapak seperti itu kebetulan sekali kebetulan sekali Bapak juga diluluskan dengan nilai A stesis Bapak kebetulan sekali walaupun dan Bapak pembimbing jadi prinsip ini itu prinsip disiplin kemudian DS3 juga sama DS3 juga seperti itu banyak rintangan yang kita akan lalui tidak mudah memang tapi dengan semangat kerja keras dan ada target yang kita capai yang namanya pengerdanan tadi itu itulah prinsip jadi sekolah di SMA Negeri 2 Kota Selatan dari sekarang rancang adik-adik sampai di sini sampai kapan saya harus di mana gitu jangan hanya masuk sekolah-kolah masuk sekedar masuk aja jangan bahaya jadi kita harus punya komitmen itu namanya penegtegan dan punya pengerdanan cita-cita yang harus kita capai yaitu gelar setelah mendapat gelar saya gunakan titik galar jadi sebagai dasar pijakan untuk mendapatkan sesuatu waktu bidalimu saya Jawa Kuna Jawa Kuna itu kan lihat seperti tadi jadul sekali tapi saya bisa bicara apa saja adik-adik saya bisa bicara apa saja jadi kalau adik sekarang bicara komputer dunia maya di Jawa Kuna itu sudah dulu ada dunia maya sudah dulu di Dewa Kuna itu kita saya diajarkan dunia maya yang namanya laptop itu sudah dulu nah sekarang itu namanya dulu betel tinggal adik-adik sekarang kan namanya ini dunia maya itu caranya adik-adik jangan menyerah optimis pakai target dalam hidup dan disiplin melaksanakan kewajiban kita bagaimana menyimbangkan rasa dan rasio segala sesuatu itu ada rasa dan rasio sebenarnya ketika kita pertanyaannya adalah rajinlah kita bertanya dengan mengapa adik-adik jadi ini ini pengalaman Bapak bukan teori yang Bapak karekan Bapak Bapak jawab dengan pengalaman saya selalu bertanya dengan mengapa kalau bahasa balik apa kerana nih gitu kalau kita rajin bertanya dengan mengapa disinilah kita menemukan rasa dan rasio seimbang coba saja adik-adik kayak tadi Hana Caraka kalau Bapak Ibu Guru adik-adik tidak pernah belajar mengapa bernama Hana Caraka nah adik-adik tidak bisa rasio jadi tidak hanya ras religius jangan juga tidak nyepi itu begitu mengapa disebut melasti kok sing kepaseh adanina kok sing ketuka adanina kok melasti adanina ini pertanyaannya mengapa baru simbang rasio dan rasianya oke itu kerana gitu lah oh lasti artinya tempat tepi air itu rasio itu kalau namanya orang melasti pasti ke tempat sumber air pasti yang ada melasti di marginit tuh sing ada ya jadi ke tempat sumber air sudah rasio jalan mengapa oh ternyata sumber air itu air sama dengan simul kehidupan makanya air air itu sama dengan amerta amerta itu artinya kehidupan berarti orang sudah sampai pada satu kehidupan udah rasio dan rasio dan religius jalan itu keduanya itu caranya jadi menyimbangkan rasio dan nyepi bapak pakai rasio apa kenapa karena bapak bicara itu menggunakan teori dan metodo adik-adik karena bapak bicara dengan teori dan metodo itulah rasio yang disebut ilmiah sulit pendapat bapak dibantah karena bapak pendapat metodo metodonya apa pak metodonya ermineutik namanya ilmu penafsiran metodo menafsirkan metodo interpretasi memahami teorinya apa pak teorinya semiotika teori sign dari simbol yang pak pakai ini membedah hingga dia rasio religius rasio nyepi itu apa buktinya pak swarke tadi saja bapak saya menjelaskan kata melasti bukan berasal dari kata malo atau asti atau melasti karena tidak bisa dijelaskan secara ilmiah kalau begitu tapi kalau melasti kita katakan dari kata pripik ma ditama lasti buka kamus jawa kuna ketemu oh berarti ilmiah rasio dan itu caranya jadi agama sekalipun rasio ilmiah itu hitungan agama hindu itu karena apa karena agama hindu itu adalah weda weda itu apa ilmu pengetahuan jadi begitu itu caranya menyemikkan bagaimana pola hidup sehat menurut ajaran agama hindu yang disebut sehat menurut agama hindu apa raha rahayu adik-adik rahayu ini kok sehat artinya sekarang rahayu apotor remadan rahayu selamat secara lahir batin selamat untuk lahir bagaimana caranya secara fisik kalau misalnya menghadapi pandemi ya jalankan protokol kesehatan itu namanya sehat secara jasmani patut diragam cuci tangan patut ngangen masker patut ngangen jaga jarak ini kok lahir jasmani rahayu berangga karena aku bengkung hari ini itu masker pura-pura dan itu kena covid terkap terpapar terus secara rohaninya seperti sehat rohani tadilah jalankan tadi keheningan hidupkan jiwa kita rahayu sejerening murid jadi jiwa kita serahayu makanya tujuan agama hindu moksertem jagat ditem keseimbangan jadi orang hidup sehat itu pola hidup sehat menurut hindu itu pola hidup yang berkeseimbangan itu sehat namanya rahayu bukan hanya makan ini makan itu tidak tidak jaminan orang sudah makan 4 sehat 5 sempurna kok stres karena begitu habis makan 4 sehat 5 sempurna jiwanya tidak terpelihara dengan baik ini namanya pola hidup sehat ini adik putudian jadi sederhana menurut pola hidup sehat kita rahayu rahayu sekalelan niskalel ini kemadan pola hidup sehat ini seperti tadi gampang sekalanya sekalanya jalankan protokol kesehatan ini sekalanya ngiring mewargiang dharma agama patut iragam berdoa metri sanya rajinan tetap menurut minta pula hidup sehat ini sederhana nge suksimo menurut nge 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 suksimo demun malih ring narwa keudane saki wenten nge manjeng ring pemilat sanya wenten ring aula taler manjeng ring parosisya guru sanya nyaringin ring live youtube nge menabang ring penguntat di wawu wenten sanya matakan akitik pun nge riantukan ring sanya masadu ajang nge di nge 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 iwang nge 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 petakean benki ampura aturan tiang kalah sanya wenten kali menit menten simpel petakean duene nge ring narwake riantukan beli jebos nge sampun jagi aturan tiang link nge stahan nge closing statement beli jebos sanya komite duene dureus wenten sanya bapak ibu guru ring awala pak santy jebos pak santy dureus ampura sedurung pak terima kasih atas waktunya bapak ada satu pertanyaan yang membuat kami sebagai seorang guru merasa prihatin bapak profesor untuk nanti bisa dijelaskan kepada anak didik kami agar bisa menggunakan teknologi secara bijaksana sebelumnya kalau kita lihat pengamatan kami sebagai seorang guru teknologi masa pandemi sangat mengancam terhadap kemandirian generasi muda bagaimana hubungan inspirasi inspirasi nyepi bisa mengubah secara bijaksana dalam penggunaan teknologi ini supaya bisa dijelaskan kepada anak didik kami supaya bisa nanti bisa menggunakan teknologi secara bijaksana terima kasih terima kasih teknologi teknologi khususnya teknologi virtual itu adalah simbol representasi individual jadi buktinya apa jadi kalau nanti Bapak mengajar dengan satu zoom misalnya atau webex kalau kami diunut pakai webex mereka tidak akan bisa bicara serentak nanti kalau Bapak ingin mengajarkan mekekidung misalnya tidak bisa itu cirinya dia individu harus satu-satu ngomong baru bisa coba ngajarin mekekidung pakai webex zoom tidak bisa karena tidak nyambung nah ini ke satu jadi teknologi kita lihat dulu teknologi itu pertama akan membentuk kita individual individual kita jadi kalau adik-adik salah individual yang kedua dia adalah Maya Maya tahu Maya palsu palsu dan menipu jadi jadi kita harus cerdas bagaimana itu tadi di pertanyaannya bagaimana anak-anak harus bisa memanfaatkan teknologi yang dulunya kita berbasis kolektif melajah bareng-bareng jadi didian di rumah masing-masing kan gitu padahal itu adalah nyepi itu ya memang nyepi mengajarkan kita seperti itu di dalam nyepi dalam kesendirian sudah tidak tidak ada kontradiktif sebenarnya dengan metode WFH itu memang nyepi itu mengajarkan kita WFH sebenarnya di dalam proses itulah kita menemukan kembali diri individu kita itu artinya jadi ketika kita menggunakan virtual teknologi dari rumah dalam kesendirian kita sebenarnya ingin menemukan diri kita jadi iraga ini ngajak Maya lihatlah sekarang teknologi itu Maya makanya disebut dunia Maya dunia Maya itu apa menipu kalau kita tidak hati-hati hati-hatinya disitu karena kita tahu jadi pahamilah bahwa virtual itu dunia virtual itu dunia yang penuh dengan siluman dunia menipu dunia manipulasi makanya dia representasi mengulang kembali jadi Niki yang perlu dihadirkan sehingga anak-anak harus bijaksana makanya wajarlah kalau anak-anak sekarang disamping tradisi kita di Nusantara itu namanya meguru waktere agama ini mengajarkan upo dese kalau guru pengajian itu mengajar muridnya muridnya upo dese ada di sekelilingnya dia ini tidak terasa mengkoptasi nilai kita hidup kita nah sekarang digantikan dengan virtual sehingga semuanya manipulasi wajarlah tadi siapa yang kapan pak tetap muka saya sudah rindu itu tradisi nilai yang mengkoptasi kita bukannya di balik seluruh Indonesia bahkan mungkin dunia karena ada nilai komunikasi nikel jadi bagaimana kita menggunakan etnologi berdasarkan nyepi itu tadi nyepi mengajarkan kita tadi yang definisikan untuk mengingatkan kembali kita ya kepada situasi kita jadi ketika kita mengat kembali diri itu namanya individu itulah virtual tidak ada virtual itu karena individu tidak boleh kolektif dia tidak boleh tidak ada virtual yang kolektif singidang sorak-sorak ya singidang coba sekarang upload ini suruh ngomong satu-satu tidak kedengaran pak nikel nyepi makanya kata nyepi siap artinya pak sepi kalau ada orang misalnya saya sedang bicara ada peserta di belakang ribut ada seorang peserta yang ingin mendengarkan saya siap naik sepi naik maksudnya dia siap saya bisa mendengarkan jadi seperti itu jadi virtual itu sebenarnya jadi kita bejaksana bahwa pahamilah dunia virtual adalah dunia maya dunia yang sering menipu memanipulasi namanya yang bisa goban pak suarga ini itu bagus ngenah di youtube padahal ini bagus pak suarga gara-gara manipulasi ini aja virtual halnya gitu itu kan nah ini yang saya katakan tadi maya itu menipu jadi adik-adik cerdas tadi kan sudah saya katakan nyepi adalah belajar cerdas berguru kesunyian itu dia yang saya katakan tadi jadi yang kata kuncinya pahami maya itu apa dunia maya adalah dunia menipu begitu adik-adik sadar disitulah ada kecerdasan dalam menggunakan maya itu begitu jangan apa istilahnya di apa pikir dulu baru di setelah dipikir baru di share kan gitu sharing jadi maya cerdas kita menggunakan maya dan ini buddha dan persoalan mana sebagaimana saya katakan pada jaman pisbolong empat iraga hindu bunawang maden maden maya maya bunawang iraga maden maden maya apapun bahasanya pasti menipu terakhir dan banyak orang tertipu karena gara nikki udobo nak liu bermilyar-milyar pes nilang gara barang ceni kenenenan nikki gara-gara android SMA di mana di Lampung ya sudah bisa menipu sekian miliar gara-gara gini kena SMA pas berapa itu dia bisa menipu lang anunya sampai 2 miliar itu ya bukan salah bukan bagi saya ada daeran karena ini memang menipu makanya bijaksana bijaksana di dalam menggunakan virtual itu jadi pembelajaran pun seperti ini contohnya ya adik-adik kalau salah misalnya nanti bapak kalau mengajarkan lewat online bisa jadi anak-anak hanya nge-stream aja dia itu panggapasum misalnya namanya muncul entah di mana dia gak tahu gimana caranya bapak itu bijaksana buktinya maka pancing sekali-sekali dia kan kalau saya bisa ngajar mahasiswa begitu ini namanya oh ya ini gimana Dewi menurut kementeran pasti kalau dia tidak nyaut berarti mayu-mayu hilang gampang ini yang saya merupakan bijaksana tadi kalau kita juga bisa ditipu guru-guru itu mohonnya semua hadir namanya saja muncul di zoom itu 20 orang zoom lengkap jangan percaya pak menipu maya gitu juga anak-anak jadi kita jadi cerdas ya dalam menggunakan itu nyepi makanya saya katakan tadi dari nyepi nge-rupuk nge-rupuk kalau pak kalau kali kalau-kalu mekalukan jadi nyepi itu mengantisipasi itu merenungi kalau kali kalau-kalu mekalukan itu yang maya itu sehingga kita dibuat cerdas kecerdasan muncul pada saat kita memiliki kejernihan jiwa ini kekunci nyepangnya makanya hati-hati gara-gara di upload sesuatu nge-rupuk bahaya nah gampang sekian detik beri juta-juta bermilyar-milyar orang bisa menggara-gara ini hati-hati sekali dengan itu maya ini ini nge-rupuk durus nah yang terhormat propoyan yang menginspirasi tiang secara pribadi, mungkin ibu bapak guru juga terutama juga adik-adik yang hadir pada siang hari niki, luar biasa propoyan yang tiang hormati kepala sekolah beserta manajemen guru yang hadir pada siang hari ini, adik-adik siswa, siswi yang hadir di ruangan ini bersyukur luar biasa kita bisa hadir, berkatap muka, begitu juga adik-adik atau orang tua siswa yang hadir secara virtual atau melalui channel youtube hari ini Dharma Santi dengan tema inspirasi nyepi dalam proses pembelajaran di masa covid niki tadi banyak sudah dipaparkan oleh propoyan selain hening kita juga walaupun dalam posisi kita hening tetap harus produktif nah niki kata kuncinya harus produktif mungkin di sisi adik-adik atau siswa produktif yang dimaksud ini adalah proses belajar bukan malah kita di rumah tambah tidak produktif ini yang diharapkan proses belajar ini harus tetap dilakukan oleh anak-anak siswa-siswi semuanya begitu juga apa yang menjadi cita-cita adik-adik tadi propoyan sudah banyak menyampaikan bagaimana proses beliau gitu ya untuk mencapai saat ini pencapaian saat ini tidak mudah ya prop ya perlu kerja keras tadi sudah sampai ada pertanyaan adik-adik gimana biar cepat sugeh ya tidak bisa kita berbicara begitu saja berarti proses sugeh dan mencapai cita-cita adik-adik semua yang sudah adik-adik idam-idamkan semuanya sudah barang tentu kerja keras belajar propoyan aja ampunan Niki kondisi saat ini juga tetap belajar dan menyampaikan bahwa beliau tidak mengerti apa-apa ini yang luar biasa sebenarnya Niki yang harus adik-adik pahami artinya apa apalagi adik-adik yang usia muda ini jauh seharusnya mempunyai semangat yang luar biasa untuk mencapai cita-cita adik-adik ini nah itu yang yang kita harus pahami adik-adik pahami secara bersama-sama bagaimana proses ini harus kita lalui tidak bisa seketika adik-adik tidak bisa seketika harus adik-adik lalui rintangan pasti ada nah mungkin saja pada saat ini rintangannya terasa berat karena pembelajarannya tidak bisa kita lakukan secara normal atau tetap muka tetapi sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah mudah-mudahan canangan atau pencanangan dari pemerintah daerah khususnya kita ini di bulan Juni begitu ya dan ini juga sudah berproses semoga ini bisa cepat terrealisasi sampai saat ini pun mahasiswa baru kita tidak tahu belum pernah tetap muka kita sudah setahun tadi sampaikan perpohaian kita sudah berulang tahun ini COVID-nya kita tidak pernah ketemu memang kalau bahasa gaulnya nyesak rasanya biasanya kita bertegur sapa bersalaman gitu ya ini luar biasa ini era baru yang memang sulit untuk kita terima tetapi harus kita lakukan nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan sekali lagi untuk anak-anak semua siswa-siswi mohon tetap semangat dan produktif karena proses ini harus dilalui harus tidak bisa tidak kita lalui tetap semangat cita-citanya mohon untuk dicapai gitu ya capai jangan sampai sampai apa namanya sampai patah semangat apalagi tidak melalui proses ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih prop wayan sekali lagi suksum bang banget niki sampun presiden nagingnya niriki luar biasa prop menginspirasi untuk saya secara pribadi dan teman-teman juga orang guru juga semua nah semoga niki bisa kita pakai pegangan untuk kedepannya ini sepenikah atur titiang ini nentan menentan manu titiang nunas gangren sinampura suksum inggi suksum bangun pundiki ring mangalaning komite semaa negeri dua kota selatan bapak ibu guru narawakil senewangian titiang ring ajeng kediasa pundiki aliat aliat sinamian aksamang pundiki aturan titiang otawi aturan bapak niki yang bahasa Indonesia seletunggil sane preside kamil saking darmosanti rahina mangin seletunggil nyane pun ke satu ya diastun ring masa pandemi aliat alite para sisya serang sami kita tetap harus menjaga diri dan tetap produktif untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita itu yang pertama yang kedua kita maknai nyepi sebagai puncak dari kegiatan keagamaan kita untuk melaksanakan mulat sarire mengembalikan kembali energi dan perputaran semua sehingga kita bisa menyimak dan memantau apa yang telah terjadi setahun yang kemarin dan kemudian apa yang mesti kita perbaiki dan kita tingkatkan untuk revitalisasi untuk berikutnya atau perjalanan setahun berikutnya dan yang terpenting dari nyepi jadi kita belajar cerdas berguru pada kesunyian karena pada kesunyian hatilah akan muncul kecerdasan itu barangkali itu sebagian dari kesimpulan yang bisa kita simak pada paparan Dharma Santi untuk hari ini dan selanjutnya sekaligus menutup kegiatan dan kegiatan Dharma Santi hari ini saya berikan kesempatan aturan titik angkalah ring Bapak Nyoman Tingkat ini sudah ring moderator Bapak Profesor Nyoman Swarke setelah tadi ada pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Nyoman Swarke M. HUM terkait dengan tema Dharma Santi kita pada hari ini yang mengambil tema Inspirasi Nyepi dalam pembelajaran pada masa pandemi sudah diulas secara panjang lebar tadi oleh beliau mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita untuk menjalankan branding sekolah kita dengan moto WWK Jaya Sadu Pak Prof tadi saya lupa sebagai aktualisasi dari moto itu gedung utama dari SMA Kota Selatan ini kami beri nama gedung Profesor Hidabagus Mantra kemudian ruang kelas 4 unit ruang kelas bangunannya itu kami beri nama ruang Kihajar Dewantara kemudian untuk 1 unit lab kami berikan nama gedung Einstein mengapa karena ketiganya itu menurut pemikiran saya pemahaman saya Rob Mantra itu adalah profesor budaya yang dimiliki oleh Bali saya pikir beliulah profesor modern di Bali yang bisa membawa Bali ke dunia internasional keputangan dulu untuk kita kemudian mengapa Kihajar Dewantara karena Kihajar Dewantara itu adalah orang yang memiliki semangat dan filosofi pendidikan yang luar biasa salah satu teorinya adalah teori konvergensi konvergensi itu artinya menyandingkan antara yang kita miliki sebagai kekuatan lokal dan tetap menerima budaya dari luar tetapi tetap menguatkan jati diri keindonesiaan ini luar biasa saya pikir oleh karena itu Kihajar Dewantara kita tempatkan pada unit ruang kelas maka disini ada Kihajar Dewantara satu Kihajar Dewantara dua Kihajar Dewantara tiga Kihajar Dewantara empat karena memang unit ruang kelas kita itu ada di empat unit gedung seperti itu kemudian Einstein kita juga tempatkan sebagai representasi dari kekuasaan global siapa tidak tahu Einstein anak SMA pasti belajar fisika teori-teori Einstein pasti dipakai dengan rumus kesempatan E sama dengan MC kuadrat kalau ada salah dan Einstein pernah bilang tanpa ilmu kita akan buta tanpa agama kita akan lumpuh atau mungkin terbalik maksudnya tapi seperti itulah beliau oleh karena itulah nyepi yang kita laksanakan pada tahun 2021 ini pada Isake 1943 ini adalah suasana keheningan yang hendak kita bangun dalam kerangka mewujudkan cita-cita tiga tokoh besar yang kita usung di sekolah ini mudah-mudahan anak angkatan pertama dan angkatan kedua ini bisa membawa misi ini sebaik-baiknya ke dunia internasional kalau bisa membawa ke dunia internasional jangan lupa pada jati diri kebalian kita yang bersekolah di SMA 2 Kota Selatan barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Pak Prof terkait dengan Dharma Santi di SMA 2 Kota Selatan kalau tadi saya berikan satu pantun saya ingin menyampaikan satu karmina buat kita semua baik di sini maupun di ruang virtual beli tomat diseduh dengan air hangat semoga kita selamat tetap selalu semangat terima kasih terakhir kami menyampaikan para maning setemua Mina Buenten Iwan Kijang Tansurut Nuna Spangampura Om Santih 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 Om Terima kasih Sampai 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 Terima kasih Sampai 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 Samp